Aparat kepolisian saat narkoba Polres Tanggamus menggerebek kurir narkoba dan bandar narkoba dalam gubuk di tengah perkebunan di desa Talang Tebat, kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung. Kurir narkoba diamankan namun bandar narkoba berhasil melarikan diri. Sebuah gubuk di tengah perkebunan di desa Talang Tebat, kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang menjadi tempat persembunyian bandar dan kurir narkoba digerebek aparat kepolisian Polres Tanggamus. Seorang kurir narkoba bernama Aprizel Susanto diamankan petugas, sedangkan sang bandar berhasil melarikan diri. Saat penggeledahan, tersangka menunjukkan gudang untuk penyimpanan narkoba sebelum diedarkan. Pelaku menutup pintu gudang dengan lemari sebagai upaya penyamaran. Selain itu, para pelaku juga memasang kabel yang tidak terbungkus di sekitar gudang untuk melukai para petugas. Polisi kemudian membuka pintu lemari agar bisa masuk ke dalam gudang yang kosong, karena sabu yang akan dijual tersangka belum dikirim oleh pemasuk narkoba. Itu hasil dari upaya paksa kami, penggerbekan, ke suatu tempat di kebun, inisial D, dan dia berhasil lompat, tapi kami berhasil mengamankan barang bukti, dan satu orang tersangka perang dia sebagai kurir dari si D. Terkait apakah gubuk itu memang sering digunakan untuk transaksi, Pak? Ya benar, gubuk itu sering digunakan untuk transaksi, dan di situ juga dibangun seperti markas dengan dia, di aliri sengatan listrik, sehingga tujuan dia itu untuk mencelakai, mencederai aparat kepolisian apabila melakukan upaya paksa penangkapan tersetrum oleh aliran listrik tersebut. Selain itu, dia juga ada di rumahnya, dibuat lagi gudang persembunyian yang sudah dirancang sebeda weekend rupa, seolah-olah tembok itu seperti lemari, padahal di dalam lemari tersebut ada pintu lagi untuk dia bisa naik ke atas, untuk mengelabui petugas. Polisi masih memburu bandar narkoba, inisial DN yang melarikan diri. Sementara pelaku yang telah diamankan, dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Syah Hardi, TV One, mengabarkan.